Intro Curhat masalah rumah tangga, Raffi Ahmad hadiahkan program bayi tabung untuk manajer Nagita Slavina. Dikutip dari pikiran rakyat depok.com Raffi Ahmad kembali memberikan hadiah fantastis berupa program bayi tabung untuk manajer Nagita Slavina. Karena curhat kepada Sultan Andara tersebut. Raffi Ahmad mencoba untuk mengulik pekerjaan manajer Nagita Slavina selama bekerja dengan sang istri Nagita Slavina. Karena dirinya terlalu sibuk untuk memperhatikan apa saja pekerjaan sang istri melalui manajernya tersebut. Raffi Ahmad juga mengulik pekerjaan hingga mendapatkan dirinya dan sang istri Nagita Slavina yang diketahui oleh manajer dari istrinya tersebut. Raffi Ahmad juga membicarakan soal rumah tangga dari manajer Nagita hingga keinginan untuk memiliki keturunan yang belum tercapai. Sebagai mana dikutip oleh pikiran rakyat depok.com dari keunggahan channel Youtube Razz Entertainment pada 11 Januari 2022. Pada awalnya, Raffi Ahmad hanya mempertanyakan seputar pekerjaan dari manajer Nagita Slavina tersebut. Dari sudah berapa lama bekerja dengan sang istri hingga kerja yang dilakukan Nagita setiap harinya. Setelah berbicara panjang, Raffi Ahmad pun mulai mempertanyakan mengapa manajer Nagita Slavina tersebut tidak pernah memperkenalkan istrinya tersebut kepada dirinya. Kok gak pernah kelihatan istri lo? Apa diumpetin apa gimana sih? kata Raffi. Ada ah gak diumpetin sumpah bener ada kata manajer Nagita. Dari informasi yang disampaikan, manajer Nagita tersebut sudah menikah sejak 12 tahun yang lalu. Namun saat Raffi Ahmad mempertanyakan anak, manajer Nagita Slavina mengatakan bahwa dirinya belum diberikan momongan hingga. Akan tetapi, manajer Nagita Slavina tersebut mengaku tidak pernah mengeluh dan selalu berusaha untuk mendapatkan momongan. Jadi lo gimana itu resepnya bisa sabar? Kan banyak orang-orang tuh karena gendala. Ya itu kan rezeki dari Allah ya. Jadi gimana caranya supaya lo tetap bisa tabah? Ya apalagi juga kan kalau pernikahan belum dikaruniai anak ada aja kan omongan dari saudara atau teman-teman lagi tuh. Tanya Raffi Ahmad lagi. Ya kalau omongan itu mah usah masuk kuping ke kiri kepikiran sampai sekarang udah gak yaudah jalanin aja. Ya kalau pingin mah pingin, ujar manajer Nagita Slavina lagi menjawab. Udah banyak segala macem deh sambungnya lagi. Setelah berbicara panjang soal momongan, pada akhirnya Raffi Ahmad dengan suka rela memberikan hadiah kepada manajer Nagita Slavina tersebut berupa program bayi tabung. Kalau masih mau usaha lagi bayi tabung, nanti gue yang bayarin karena gue tersentuh dengan cerita lo, kata Raffi Ahmad lagi. Sontak setelah mendengar penuturan dari Raffi Ahmad, manajer Nagita Slavina langsung historis dan merasa bahagia karena kebaikan Raffi Ahmad kepadanya. Bagaimana menurut kalian? Jangan lupa komen, like, dan subscribe supaya kalian tak ketinggalan berita artis tanah air Indonesia. Sampai jumpa di video selanjutnya.